Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Ada beberapa video yang menunjukkan betapa mengerikannya induk pengau yang tega dan kejam kepada anaknya sendiri Sang induk terlihat melakukan seleksi Yah, ini adalah kata yang sepertinya lebih halus Untuk menggambarkan betapa kerasnya kehidupan beberapa hewan sejak masih kecil Di atas sarang ada beberapa bayi pengau yang lemah dan tidak berdaya Mereka kelaparan menanti kehadiran sang induk Berharap sang induk membawakannya makanan yang banyak Yang dinanti akhirnya datang juga Induknya kembali ke sarang setelah beberapa saat berlalu Tanpa menunggu lama induk pengau memberikan makanan kepada anaknya Satu persatu disuapi makanan yang sebelumnya disimpan di mulutnya Semuanya terlihat normal hingga tiba-tiba keadaan berubah drastis Entah apa yang merasuki sang induk Ia memperhatikan beberapa anaknya di atas sarang Lalu mendekati salah satu anaknya Menyerang dengan paruhnya lalu melemparkannya dari atas sarang Sebagai taman informasi Biasanya burung bangau membuat sarang di tempat yang tinggi Alasannya agar sarangnya aman dari serangan hewan darat Jadi bisa kamu bayangkan apa yang terjadi dengan bangau kecil yang dibuang oleh induknya Kesempatan selamat sangatlah kecil Apa alasan induk bangau melakukan hal kejam seperti itu kepada buah hatinya Salah satu jenis bangau yang terkenal dengan berlaku buruknya itu adalah bangau putih Mereka hidup di kawasan Afrika dan Asia Tapi ketika berkembang biak Biasanya mereka akan menuju ke wilayah Eropa Induk bangau harus merawat dan memberikan makanan kepada anak-anaknya Hingga mereka bisa hidup mandiri Masalahnya pada kondisi tertentu makanan jadi susah didapat Sementara kebutuhan makan anaknya harus terpenuhi Pilihannya hanya itu Sang induk mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukan seleksi Demi memastikan ada anaknya yang bisa tumbuh dengan makanan yang cukup Akhirnya induk bangau memilih anaknya yang paling lemah Disingkirkan dari sarang demi kelangsungan hidup saudaranya yang lebih kuat Bangau kecil sebenarnya hidup dengan damai Mereka tidak saling serang, berebut makanan Seperti beberapa anak hewan lain yang sudah bersaing sejak kecil Tugas untuk melakukan seleksi harus dilakukan oleh sang induk Dengan menyingkirkan anak yang lemah Diharapkan anak bangau yang kuat bisa tumbuh dengan cepat Dengan asupan makanan yang cukup Apakah ini terlihat kejam? Bagi kita, kelakuan induk bangau adalah sesuatu yang kejam Tapi demi keberlangsungan generasinya Induk bangau harus melakukan itu Sebenarnya, seleksi alam seperti ini sering terjadi pada hewan lainnya Hidup itu keras Jika kita lemah, maka kita tidak bisa bertahan Anak elang biasanya akan menyerang saudaranya yang lemah Tujuannya agar makanan yang dibawa induknya bisa dinikmati sendiri Yang kuat akan mendominasi dan coba menyikirkan saudaranya sendiri Alih-alih memisahkan anaknya yang sedang bergelahi Induknya berdiam diri dan membiarkan hal itu terjadi Nantinya, anak elang yang paling kuat yang bisa tumbuh dewasa Karena saudaranya yang lemah akan mati karena diserang terus-menerus Tapi hal seperti itu masih terbilang wajar Mereka bersaing dengan saudaranya sendiri Yang gak tahu diri adalah anak dari burung Cuko Kita semua tahu bagaimana kelakuan induk Cuko yang enggan merawat anaknya Mereka biasanya menitipkan telurnya di sarang burung lain Ketika menetas, anak Cuko jadi penumpang gelap Yang jahat dan tidak tahu diri Udah makannya paling banyak Mereka juga akan coba membuang anak dari induk hangatnya Alasannya agar hanya mereka yang dirawat dan dicukupi makanannya Jahat ya? Jika menyingkirkan yang lemah Demi mencukupi yang kuat adalah perilaku yang kejam Maka coba kita tengok kelakuan induk hewan lain Dengan perilakunya yang lebih kejam Kita singgirkan dulu kelakuan kepiting Yang memakan kepiting kecil di sekitarnya Karena kepiting kecil yang dimakan Mungkin saja bukan anaknya sendiri Kita fokus pada kelakuan induk hewan Yang memakan anaknya sendiri Dan tahukah kamu Bahwa sebenarnya ada banyak hewan Yang melakukan hal itu Beruang, kucing, serigala, tikus, dan lain sebagainya Mereka melakukan hal itu Dan seakan bukan hal yang aneh bagi mereka Apa alasan induk hewan memakan anaknya sendiri? Kelakuan induk hewan yang memakan anaknya sendiri disebabkan karena kondisi Ketika melahirkan, sang induk harus berjuang sendiri di sarangnya Setelah menghabiskan banyak energi untuk melahirkan Sang induk harus segera menyusui anaknya Masalahnya, beberapa induk dalam kondisi yang tidak sehat Kelaparan dan harus memberikan asupan susu bagi bayinya Sementara kondisi tubuhnya terlalu lemah untuk memburu mangsa Dalam kondisi itu, sang induk harus melakukan seleksi Misalnya, dia melahirkan tiga anak Maka salah satu anaknya akan dimakan Mungkin berhitungannya, ketika sang induk memakan satu anaknya Maka ada kesempatan bagi dua anak lainnya untuk bertahan Dengan asupan susu yang cukup Sementara jika tidak melakukan hal itu Maka semua anaknya akan mati Karena kekurangan asupan susu dari induknya Induk beruang yang mendapati anaknya Dalam kondisi cacat atau lemah akan memakannya Induk kucing dan serigela Yang mendapati anaknya mati atau lemah Juga akan memakannya Mereka menganggap bahwa itu adalah sumber makanan bagi mereka Karena ketika ada anaknya yang mati di sarang Jika dibiarkan, maka akan membusuk Dan mengundang pemangsa atau bahkan penyakit Sementara mereka dalam kondisi kelaparan Jadi itu adalah pilihan yang harus diambil Sebagian manusia menganggap perlakuan induk hewan Yang tega kepada anaknya adalah sesuatu yang kejam Tapi mengapaikan betapa kerasnya hidup yang harus dijalani Dan melupakan kekejaman mereka sendiri Tidak ada yang salah Induk bangau harus melakukan seleksi Demi memastikan ada generasi yang tumbuh dewasa Anak-anak elang harus bertarung Demi bisa tumbuh dengan makanan yang cukup Induk beruang memakan anaknya yang cacat Dan memulainya dari awal Dengan harapan bisa menghasilkan keturunan yang normal dan kuat Induk hewan lain terpaksa memakan anaknya sendiri Demi bisa bertahan dan memenuhi kebutuhan susu Untuk anak-anak lainnya Hidup ini penuh dengan resiko Keadaan bisa berubah dengan cepat Menempatkan kita pada posisi yang sulit Saat itulah kita harus melakukan pilihan yang tidak terduga Demi bisa bertahan melawan kerasnya hidup Semoga bermanfaat Makasih udah nonton Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Terima kasih